Negeri Ratu Elizabeth dikenal sebagai salah satu negara kuat di dunia sepak bola. Tak heran jika setiap tahunnya banyak pemain hebat lahir dari sana. Kompetisi sepak bola Inggris pun terbilang sangat populer dengan pengelolaan yang sangat baik. Dengan demikian beberapa pemain Inggris pun tak perlu repot-repot berkarir ke luar negeri. Toh tanpa perlu merantau, gaji di liga lokal juga sangat bagus. Namun fenomena ini dipandang lain oleh beberapa penggemar sepak bola. Pemain berkebangsaan Inggris dianggap cuma jago kandang karena hanya bisa sukses di liga Inggris alias di kandangnya sendiri. Sebenarnya ada cukup banyak pemain Inggris yang pernah bermain di liga-liga lain, hanya saja yang terbilang sukses tidak banyak. Di antara yang sedikit itu, berikut daftar pemain Inggris yang sukses di perantauan. Temi Abraham dan Chris Smalling memperpanjang daftar pemain Inggris yang bisa meraih sukses bersama klub di luar Liga Inggris setelah menjuarai Conference League bersama AS Roma musim lalu. Dua alumni Liga Inggris itu bahu-membahu mengalahkan Feyenoord dengan skor 1-0 di final. Untuk Smalling sendiri, ia sudah membela Roma sejak 2019 lalu. Ia datang sebagai pemain pinjaman, kemudian dipermanenkan di awal musim 2020-2021. Setelah itu, Smalling hampir tak tergantikan di sektor pertahanan AS Roma. Sedangkan Temi, musim lalu jadi musim pertamanya bermain di luar sepak bola Inggris. Meski begitu, ia dengan cepat beradaptasi dengan intensitas sepak bola Italia. Temi bahkan menjadi andalan Jose Mourinho di lini depan dan berhasil menjadi pencetak gol terbanyak klub dengan torehan 27 gol di semua kompetisi musim lalu. Selanjutnya, ada pemain Inggris yang juga bermain di Serie A, yaitu Fika Yotomori. Mantan penggawai Chelsea itu membela AC Milan sejak Januari 2021. Awalnya, ia hanya berstatus pinjaman. Tapi karena Milan kepincut dengan kualitas pemain belakang ini, mereka memutuskan untuk mempermanenkannya awal musim 2021-2022. Setelah menginjakan kaki di San Siro, Tomori langsung diduetkan dengan Simonier atau Alessio Ramagnoli sebagai palang pintu pertahanan Rossoneri. Ia bahkan telah mengemas 62 pertandingan di semua kompetisi selama satu setengah tahun membela Milan. Kepiawayannya dalam menjaga pertahanan sangat membantu Milan dalam meraih gelar Serie A musim lalu. Dengan usia Tomori yang masih muda, masa depan pertahanan Milan berada di tangan yang tepat. Ia akan menjadi pengganti yang sempurna untuk Ramagnoli yang bergabung ke Lazio musim panas ini. Kiran Trippier bertahun-tahun menjalani karir yang begitu-begitu saja bersama Tottenham Hotspur. Kurang lebih selama empat musim membelas Spurs, Trippier tak mendapat apa-apa selain menit bermain yang cukup. Namun ketika dilepas ke Atletico Madrid pada Juli 2019, Trippier justru berhasil meraih gelar La Liga di musim keduanya bersama Los Rojiblancos. Pemain tim nasi Inggris itu membantu skuad asuhan Diego Simeone mendobrak dominasi Spanyol yang masih dipegang oleh duo raksasa Barcelona dan Real Madrid dengan menjuarai La Liga musim 2020-2021. Kepiawayan Trippier dalam menyeimbangkan porsi menyerang dan bertahan membuat Simeone menjadikannya andalan di sektor back sayap menggantikan Juan Fran yang hengkang ke Sao Paulo. Namun Trippier hanya bertahan dua tahun di Spanyol. Pada Januari 2022 ia kembali pulang ke Inggris dan bergabung dengan proyek baru Newcastle United. Berawal dari Akademi Manchester City, Jadon Sancho yang masih berusia 17 tahun langsung diboyong oleh Borussia Dortmund pada tahun 2017. Keputusan Sancho untuk merantau ke Jerman terbilang tepat. Ia menunjukkan perkembangan signifikan selama membela Borussia Dortmund. Bersama Dortmund, Sancho menunjukkan keterampilan dan teknik yang sempurna untuk membawa bola melewati para pemain bertahan. Kepiawayannya dalam menciptakan peluang dan mencetak gol pun cukup oke. Hal itu dibuktikan dengan 50 gol dan 64 asis yang sudah diciptakan selama berseragam Dortmund. Prestasi terbaiknya selama di Bundesliga adalah meraih satu trofi Jerman Super Cup 2019-2020 dan trofi di FB Pokal 2020-2021. Sekaligus menjadi pencetak gol terbanyak turnamen tersebut dengan torehan 6 gol. David Beckham sudah pasti masuk dalam daftar ini. Ia adalah pesepak bola asal Inggris paling populer di dunia. Perjalanan karirnya juga luar biasa. Setelah meraih banyak gelar bersama Manchester United, Beckham menjajal sepak bola Spanyol untuk membangun proyek Galacticos bersama Real Madrid. Di Spanyol, Beckham mampu mempertahankan kualitasnya sebagai salah satu pesepak bola top kala itu. Ia membuktikan bahwa pemain Inggris bisa sukses di perantauan. Beckham mengemas 159 penampilan selama 4 musim membela Madrid. Serta menyumbang 20 gol dan 51 asis plus 2 trofi, termasuk trofi La Liga musim 2006-2007. Beckham juga menikmati 2 trofi MLS selama 5 tahun bersama LA Galaxy. Karir gemilangnya pun ia tutup di luar Inggris setelah mengantarkan PSG juara Liga Perancis musim 2012-2013. Owen Hergreeves bisa dibilang menjadi pemain berkebangsaan Inggris paling banyak gelar di perantauan. Gelandang pekerja keras ini bahkan menimba ilmu dan memulai karir seniornya di luar Inggris bersama Bayern München awal tahun 2000-an. Selama 7 tahun berseragam Bayern München, Hergreeves mengumpulkan 217 caps di semua kompetisi dan meraih 11 trofi termasuk Liga Champions musim 2000-2001. Serta 4 gelar Bundesliga tahun 2001, 2003, 2005, dan 2006. Tahun 2007 ia meninggalkan Bayern untuk pulang kampung ke Inggris dan bermain untuk Manchester United. Bersama setan merah pun, Hergreeves kembali mengulang kesuksesan dengan meraih 3 gelar Premier League dan 1 trofi Liga Champions 2007-2008. Karena kepiawayannya dalam menggiring bola, Steve McManaman didobatkan sebagai salah satu talenta muda Inggris terbaik pada pertengahan 90-an. Bahkan kemampuan seorang McManaman dinilai mirip dengan legenda Manchester United, Ryan Giggs. Setelah membela Liverpool selama 9 tahun, McManaman merantau ke Spanyol dan bermain untuk Real Madrid. Ia didatangkan Goose Heading awal musim 1999-2000. Selama 4 musim membela El Real, McManaman mengemas 157 penampilan dan memenangkan beberapa gelar bergensi. Selain Hergreeves, McManaman juga berhasil memenangkan trofi Liga Champions di luar Inggris. Bahkan yang hebat, ia mampu meraih 2 trofi Liga Champions pada musim 1999-2000 dan 2001-2002 bersama Los Merengues. Total, Steve McManaman telah meraih 8 trofi di luar Inggris. Selamat menikmati. Selamat menikmati.